Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Afrimad oke jadi kesempatan kali ini saya pengen ujungin tutorial tentang aplikasi yahoo tahunnya Nah kalau kalian mau punya akun yahoo dan kalian bingung bagaimana cara untuk mengganti tata diri misalnya kayak nama panggilan tanggal lahir kemudian nomor telepon kemudian apalagi oke ya jenis kelamin nama panggilan terus dari nama panggilannya nama lengkap kalian Nah kalau kalian yang misalnya dulu pas daftar itu salah memasukkan datanya tenang aja disini saya akan menunjukkan tutorial Bagaimana cara untuk menggantinya temen-temen ya Jadi kalian simak terus video kali ini Oke jadi caranya itu sempel banget temen-temen ya kita nggak pakai aplikasi yahoo yang ada di Playstore ini tapi kita pakai aplikasi Google Chrome temen-temen ya Nah jadi kalau kalian yang mempunyai perangkat Android atau laptop kalian bisa ikut aja tutorial kali ini Oke jadi caranya itu sempel banget langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Chrome ya disini Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan Chrome seperti ini tinggal kalian klik aja di kolom searchnya ini kalian ketik aja yahoo tanem ya Nah nanti bakal langsung muncul tampilan top chartnya disini tinggalkan klik aja yang yahoo.com nah nanti bakal langsung masuk ke berantai dari yahoo info kalian Nah kalau kalian yang sudah pernah login Nah seperti ini ya saya sudah login disini Nah tinggal kalian klik aja disini ada kelola akun temen-temen ya Nah kalian klik aja kelola akun Nah terus kalau kalian yang pengen ganti nama panggilan kalian langsung aja klik disini info aku nah disini bakalan muncul info pribadi kalian Nah kalau kalian yang pengen ganti tinggalkan klik aja disini edit temen-temen ya kalian klik aja edit disini kemudian tinggal kalian ganti aja sesuai dengan keinginan kalian ya Nah misalnya disini saya mau ganti nama panggilan saya nama panggilan saya misalnya saya ganti jadi remake gitu ya Nah kalau udah langsung aja klik selesai ya dan bakal otomatis perubahan kita bakalan langsung disimpan jadi caranya itu simple banget tinggal kan ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian yang masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you on next video